Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya Mas Noob dari Pondi Imitus Indonesia Pada video kali ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman yaitu Bagaimana nanti anda belajar tentang ilmu pikiran alam bawah sadar Nah, buat anda yang sudah mahir menghipnotis, buat anda yang sudah ahli mempengaruhi Mungkin anda sudah merasa mengerti, sudah paham Stop, jangan dilanjutkan menonton videonya, karena anda sudah paham Tetapi buat anda, baru pemula, buat anda yang baru menonton video ini dan belum tahu tentang ilmu pikiran Bila teman-teman ingin mendalami, ingin mengenal ilmu pikiran Tentunya sangat berguna buat kehidupan anda, mempengaruhi orang lain dengan sangat cepat dan mudah Silahkan teman-teman, saksikan videonya dari awal sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman, buat anda yang sudah sedia menunggu Kali ini, seperti yang saya utarakan di depan, saya akan mengajarkan kepada teman-teman Bagaimana nanti untuk program dasar atau pengetahuan dasar tentang pikiran alam bawah sadar Hal pertama yang teman-teman harus pahami, bahwa saat teman-teman ingin menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar Teman-teman, maka anda harus paham apa itu pikiran, cara pekerja pikiran, dan manfaatnya apa, dan cara menggunakannya bagaimana Kita bahas, ya, lang-lang-lang saja, biar anda lebih paham Yang pertama, anda harus tahu bahwa pikiran manusia itu umumnya dibagi menjadi dua Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua pikiran alam bawah sadar Bedanya apa? Pikiran sadar ini berisi tentang logika Sesuatu yang berkaitan dengan perhitungan matematis Sedangkan pikiran alam bawah sadar itu adalah pikiran yang berisi tentang imajinasi, tentang intuisi Atau hal-hal yang tidak bisa digambarkan atau tidak terlukiskan Itu namanya isi dari pikiran alam bawah sadar Sedangkan untuk kapasitas sendiri, pikiran sadar, kalau secara teori bakunya itu adalah kapasitasnya 12 persen, sedangkan pikiran alam bawah sadar adalah 88 persen Dimana kita bisa membuat perbandingan yaitu 1 untuk pikiran sadar dan 9 untuk pikiran alam bawah sadar 1 banding 9 Kalau gampangnya ya, anda punya handphone kan untuk menonton video ini Nah, memorinya itu kalau pikiran sadar, kapasitas memorinya itu ya sekitar 1 giga Perbandingannya, kalau pikiran bawah sadar itu 9 giga 1 banding 9 Oke, paham ya? Jadi lebih besar pikiran alam bawah sadar dibandingkan pikiran sadar Itulah mengapa Tanpa anda sadari, tanpa anda mengerti sebenarnya Karena, kehidupan anda sehari-hari itu lebih banyak dikendalikan oleh pikiran alam bawah sadar anda Dibandingkan pikiran sadar anda Oke? Masa akal ya, mesen ya, ini pengetahuan dasar Lalu, setelah anda paham apa itu jenis pikiran Yang kedua, anda harus paham gelombang pikiran Secara umum saja saya jelaskan Mulai dari yang pertama adalah gelombang beta atau pikiran sadar Ya, ketika anda menonton video ini kan sadar nih Berarti anda di dalam gelombang beta Yang kedua adalah gelombang alpha Yaitu dalam kondisi santai, relax Anda mau tidur itu masuk gelombang alpha Anda lagi ngapain nyantai-nyantai gitu masuk gelombang alpha Kondisi relax Yang ketiga adalah gelombang theta Gelombang theta itu adalah gelombang hipnotis Ya, orang hipnotis itu gelombangnya ada di gelombang beta Itu adalah kondisi yang setengah sadar Setengah tidak sadar Sama saja ya, setengah dikatakan sadar ya tidak sadar Dikatakan tidak sadar tapi sadar Itu adalah gelombang delta Dan yang terakhir adalah gelombang delta Gelombang tidur Ya, normal Ketika anda tidur itu loh Ya, itu maksudnya gelombang delta Nah, di antara empat gelombang tadi Seorang penghipnotis ini memasuki area gelombang theta Untuk mengirimkan atau menanamkan sugestinya Makanya sangat kuat Ya, itu gambarannya Lalu, bagaimana cara untuk masuk ke pikiran alam bawah sadar Baik itu alam bawah sadar anda sendiri Atau alam bawah sadar orang lain Ada beberapa cara Yang pertama bisa dilakukan yang namanya proses self-hipnotis Self-hipnosis Yaitu menghipnotis diri sendiri Nanti ketika anda sudah bisa Anda bisa melakukan interaksi dengan alam bawah sadar anda Anda bisa mengakses pikiran alam bawah sadar anda Lalu yang kedua Anda meminta bantuan orang lain Untuk membantu anda masuk ke alam bawah sadar anda Dengan cara dihipnotis Misal saya ini sebagai pengajar hipnotis Sebagai guru hipnotis Saya sangat mampu dan bisa Dengan sangat mudah Membantu anda Menghipnotis anda Agar anda masuk ke pikiran alam bawah sadar Yang ketiga yaitu Dengan melakukan meditasi Mirit juga dan sebagainya Membawa anda nanti Masuk ke kondisi alam bawah sadar Atau kondisi trans gelombang theta Tahapan selanjutnya adalah Ketika teman-teman sudah mengerti Paham dan mahir untuk masuk ke alam bawah sadar Maka teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan Keuntungannya itu banyak sekali Saya berikan beberapa contohnya saja Anda akan menjadi seorang yang sangat percaya diri Saya pikir anda akan sangat cerdas Anda akan menjadi orang yang sangat bijaksana Anda akan menjadi seorang yang mahir mempengaruhi Mahir menghipnotis siapapun Kata-kata ucapan anda Dengarkan orang lain dan dituruti oleh orang lain Anda akan mampu menjual produk Ataupun jasa anda dengan sangat mudah Karena bisa mempengaruhi orang lain Anda bisa mempengaruhi Siapapun yang ingin anda pengaruhi Ingin anda hipnotis Hal lainnya anda bisa membantu orang lain Dalam proses hipnoterapi Itu membantu masalah psikosomatis Atau masalah pikiran Banyak hal ada trauma Ada fobia Ada ansiete Dan berbagai jenis Macam-macam penyakit pikiran yang lainnya Anda bisa melakukan Ketika anda sudah paham menggunakan Ilmu alam bawah sadar ini Nah itu tadi sekilas Pengetahuan tentang ketika anda Mulai awal mengenal pikiran alam bawah sadar Jika anda tahu Betapa besar manfaatnya Selanjutnya Pilihan di tangan anda Buat anda Yang sudah siap untuk Mengembleng diri anda Menjadi seorang ahli hipnotis Seorang ahli mempengaruhi siapapun Salah satunya anda bisa mengukui saya Berwajar di sini ya Di kolom video ini Anda bisa ikut di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya Atau anda yang membutuhkan E-book kitab Mahir Hipnotisnya Anda bisa belajar sendiri Oke terima kasih Sampai jumpa di next video Salam rumah dari saya Mas Nug Salam Hipnosa See you next time Bye bye